Terima kasih. Sototangkar. Ini Sototangkar? Iya, betul, Kang. Kang, ini ada sejarahnya apa, Kang? Sotototangkar ini, Kang? Sejarahnya gini, Neng. Apa, Kang? Sototangkar itu memang dari sejakipan Belanda. Jadi dulu, nih, menir-menir Belanda itu yang ngejajar kita dulu. Kalau motong sapi, mereka itu hanya mengambil bagian-bagian dagingnya saja. Jadi kayak kepala, terus tiga, jeruan itu dikasih sama pekerja-pekerja pribumi, orang pribumi. Justru, tapi malah dimanfaatkan oleh orang-orang pribumi, dimasak iganya itu jadi sototangkar. Itu kuahnya apa, Kang? Kuahnya itu lebih ke santan. Nah, sama sotot betawi ini hampir mirip. Hampir mirip, ya. Cuman ini lebih cenderung, kalau yang originalnya, awalnya dulu itu cenderung lebih berwarna merah. Karena dia menggunakan gula merah. Dan ada udang-udang gitu. Udang-udang apa? Udang-udang, ya udang-udang gitu. Udang-udang gitu, bumbu-udang gitu. Udang-udang, Ebi-Ebi gitu. Ya, Ebi. Ebi yang namanya. Jadi belum? Jolong. Ah, lama-lama banget. Nah, udah jadi. Kak, lapisan minum, Kak? Minum ya? Ada apa, Kak? Ada teh tawar. Ah, itu. Langsung dibilangin. Es teh tawar. Iya, siap. Oh, ada toma. Toma. Dan rasa segar dikasih dari jeruk. Makasih, Kak. Est teh tawar. Kita coba dulu. Dagingnya empuk, gurih. Kuahnya santan dan gurih banget. Ini memanjakan lidah. Bener-bener memanjakan lidah. Kang, ajakin salam dulu, Kang. Iya, Kang. Anggap foto. Lupa. Teriak, tanggal. Satu, dua, tiga. Tanggal. Kenapa, Kang? Kok lemas sih? Udah kenyang, Neng. Gak kenyang. Lagian gimana gak kenyang? Coba lihat tuh. Sebelahan. Dua langkah. Dua langkah. Masuk lagi sototangkar. Dan dua-duanya warliasa rasanya. Yuk, makan lagi, Kang. Wah, sorry. Sorry, kenapa? Udah gak muat. Gak muat apanya, Kang. Kasih aku jeda setidaknya dua, tiga menit. Yeay. Pulang. Gak, gak. Yang mbak Keting, gak pun. Bungkus, betul. Bungkus. Gak, gak, gak. Istirahat dulu perutnya. Yuk, jalan yuk. Ini jalan aja nih. Tapi emang sepanjang jalan ini, Neng. Ya. Apa ya, disini kayak di blok-blok gitu. Ini yang sebelah sini makanan. Yang sebelah sana itu kayak tempat peliharaan. Kayak ada burung. Terus ada banyak. Tadi semuanya unggas. Ya, kelas unggas. Terus ada reptil. Banyak banget. Lucu-lucu. Pas aku lihat. Soto, Jakarta, Bang Madun. Is too good to be true. Apaan sih? Terlalu, terlalu baik untuk dilewatkan. Jangan, jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan kan pernah nginyobain, Kang? Ya, ngicip-icip dikit lah. Bang, Bang, Pepi ngicip-icip. Bang, Bang Somai. Kan lagi baca Bang Madun. Ya udah, yuk masuk, masuk, masuk. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ya. Setelah saya lewat tadi, saya melihat Soto, Jakarta, Bang Madun. Ya. Ibu boleh cerita, Bu. Diinformasikan para pengunya sejati di sana, Bu. Yang belum tahu. Ini. Ini salah satu bisa dibilang paling lama juga di sini. Asal-mu asalnya itu dari mana? Dari Bapak saya. Dari? Bapak Madun. Dari? Bapak Madun. Oh, Bapak Madun? Iya, Bapak saya. Ayah Ibu. Iya. Ini awalnya tahun berapa, Bu? Dari tahun 60, Bapak. Terus saya rusin tahun 82 di Barito. Oh, ini nih? Iya. Enggak pindah-pindah, Bu? Enggak. Dari tahun 82, Neng. Yang bikin, ini kan Soto, Jakarta, nih. Iya. Ciri khas dari Soto, Jakarta itu apa, Bu? Ciri khasnya bumbu kacang, sama dagingnya itu direbus, langsung diboreng. Kalau Soto Betawi, bedanya apa, Bu? Bedanya Soto Betawi enggak pakai tomat, pakai kentang. Kalau saya kan Soto, Jakarta khasnya bumbu kacang. Bang, boleh pesen enggak, Kang? Bikin satu ya, Bu, ya? Boleh. Apa isinya, Kang? Macem-macem. Isinya daging sapi, Bu? Tapi ada paru, ada daging, ada lidah, ada babat, ada iso, ada kikil. Kamu mau apa, Neng? Bumbu klit banget, Bu. Iya. Daging dan lidah aja ya, Kang? Berdua ya, Kang? Minta dua. Berdua aja, Kang. Iya, berdua, satu berdua, minta daging sama lidah. Daging sama lidah. Nama paru. Kang, enggak ada yang minumnya. Oh iya, iya, ibu. Ciri khas minuman di sini apa, Bu? Ciri khas minuman di sini? Kalau Betawi kan banyakannya teh manis sangat. Terus saya juga jual jus juga. Jus, kalau gitu kita... Jus apa, Bu? Banyak? Tinggal jeruk sama tomat. Jeruk sama tomat, yaudah. Kita masih adanya aja ya. Iya. Kita pesan es teh tawar. Iya, Bu, ya? Iya. Kang, udah duduk, Kang. Jangan-jangan terus, abis itu. Sudah. Masih sini, ya. Sudah jadi, Nek. Sudah jadi, tuh. Nah, sininya di sini. Satunya di sini. Makasih, Bu. Iya. Kita coba kuahnya, Nek. Jadi, ternyata pada dasarnya dengan soto Betawi hampir sama. Cuman dia ternyata ada kuah kacang. Eh, bumbu kacang, ya, Bu, ya? Saos kacang. Kang, benar-benar segar banget, Kang. Dari kuahnya tambah saus kacang tadi, memberikan rasa yang bisa dibilang padat banget jurihnya, terus ada rasa saus kacangnya, tambah jeruk makin segar. Itu apa lagi tuh, Kang? Ini, ini paru, nih. Paru, ya? Wih, lihat tuh. Kacang, mau foto dong, Kang. Boleh? Foto sama Ibu, yuk. Ibu. Iya. Boleh minta tolong lagi, Bu? Boleh. Saya boleh minta foto, Bu? Boleh, Bang. Ibu sini, Bu. Ibunya takut, bolehnya di situ. Ibu, kita mau foto, ya? Nanti ini masukin Instagram kita, ya? Iya. Nanti berhibur, apa, ya? Ini kan warung Bang Madun. Iya. Nanti pada saat foto, Ibu teriak, Bang Madun, gitu, Ibu, ya? Nih, karang kamera yang putih, nih, Bu. Iya. Nah, oke. Siap, Bu? Iya. Siap, Pak. Satu, dua, tiga. Bang Madun! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.